Cha So Hyun merupakan seorang presdir cantik yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Kuba sambil ditemani oleh Jang Mi selaku sekretarisnya. Di perjalanan mobil mereka hampir saja menabrak seorang pria, beruntungnya mereka semua selamat tanpa luka sedikitpun. Namun pria itu tampak mengeluh karena kamera miliknya rosak. Jang Mi lalu turun dan berniat untuk mengganti rugi kamera tersebut. Akan tetapi pria itu menolaknya dengan sopan dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dan film pun dimulai. Saat sedang di hotel So Hyun meminum obat tidur agar ia bisa tidur lebih awal. Namun So Hyun berubah pikiran tatkala melihat sebuah gambar. So Hyun kemudian bergegas untuk pergi ke Moro Kabana untuk melihat indahnya Pantai Malaikon. Konon katanya tempat tersebut adalah tempat orang-orang menemukan cinta sejatinya. Kesialan So Hyun ternyata masih berlanjut. Di mana taksinya mendadak mogok di tengah jalan. Bahkan bukan hanya itu aja. Semua uang So Hyun juga dijamret yang membuatnya terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa sampai ketujuan. Setibanya di Moro Kabana So Hyun merasakan kantuk yang luar biasa. So Hyun hampir saja terjatuh jika si pria kamera tak menyelamatkannya. Setelah tidur lelap selama satu jam So Hyun pun terbangun dan kaget. Bagaimana bisa ia tertidur di bahu seorang pria yang tak dikenalnya. Ya pria kamera tersebut bernama Jin Hyuk. Karena gak mau salah paham Jin Hyuk pun mencoba menjelaskan semuanya kepada So Hyun. Melihat kaki So Hyun terluka Jin Hyuk lantas membelikan sepasang sendal untuk So Hyun. Bahkan setelah itu mereka pergi makan malam bersama dan juga menari salsa. Setelah menghabiskan malam yang panjang, tibalah saatnya mereka berdua berpisah. So Hyun berjanji ia akan mengganti semua uangnya Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk menolak ganti rugi. Sebagai gantinya ia meminta So Hyun untuk mentraktirnya sarapan besok jam 9. Jin Hyuk juga ingin menanyakan sesuatu kepada So Hyun besok. So Hyun mengatakan bahwa ia tak yakin bisa datang besok. Karena alasan kerjaan. Tentu saja Jin Hyuk tak keberatan. Sebab Jin Hyuk akan pergi jika So Hyun tak kunjung datang setelah 30 menit. Usai So Hyun pergi, Jin Hyuk baru sadar kalau sepatu So Hyun tertinggal di tasnya. Esok harinya Jin Hyuk tampak gelisah karena So Hyun tak kunjung datang. Sebab hari itu Jin Hyuk akan pulang ke Korea. Sebelum pergi, Jin Hyuk menulis sebuah surat yang ia tempel di dinding kafe. Beberapa saat kemudian mereka berdua kembali bertemu di bandara. Di sana So Hyun meminta maaf karena tak bisa datang. Tentu saja Jin Hyuk tak masalah dengan hal itu. Saat tiba di Korea, Jin Hyuk lalu mendapat telpon dari Hotel Dong Hwa. Yang mana Jin Hyuk berhasil diterima bekerja di sana. Jin Hyuk begitu kaget karena ternyata So Hyun, si wanita cantik yang ia temui di Kuba adalah presiden direktur Hotel Dong Hwa. Kepulangan Jin Hyuk langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Ayah Jin Hyuk bekerja sebagai penjual buah di pasar. Meskipun Jin Hyuk lahir dari keluarga biasa, namun ia adalah anak yang baik dan juga murah senyum. Mereka tampak bergembira karena Jin Hyuk baru saja diterima bekerja di Hotel Dong Hwa. Malam harinya Jin Hyuk berkumpul dengan dua sahabatnya. Mereka adalah Dae Chan dan juga Hie In. Setelah selesai minum, Jin Hyuk bertanya tentang presidir So Hyun kepada Hie In. Karena Hie In udah satu tahun bekerja di Hotel Dong Hwa. Hie In mengatakan presidir So Hyun itu seperti putri es, di mana beliau tak pernah tersenyum sama sekali. Usai bercerai karena suaminya berselingkuh, Hie In yakin hidupnya So Hyun sangat penuh dengan tekanan. Saat So Hyun lagi pidato menyambut karyawan barunya, ia pun begitu terkejut. Karena melihat Jin Hyuk duduk tepat di hadapannya sebagai karyawan baru hotel. So Hyun juga tampak cemburu, tak kala melihat Jin Hyuk sedang telponan sambil tersenyum. Yap, perlahan tapi pasti So Hyun mulai jatuh hati kepada Jin Hyuk. Malam harinya So Hyun pergi ke taman bermain yang tak jauh dari rumah Jin Hyuk. Tak lama kemudian, Jin Hyuk yang baru pulang kerja langsung menghampiri So Hyun. Jin Hyuk meminta maaf karena ia sama sekali nggak tahu kalau So Hyun adalah seorang presidir. Perihal kejadian di kubah waktu itu, Jin Hyuk memang tulus membantu So Hyun. Bukan hanya karena So Hyun calon bos barunya. Tentu saja So Hyun tahu betul Jin Hyuk memang pria yang baik hati. Ternyata sang ibu meminta So Hyun untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Karena posisi ayahnya sebagai pejabat akan terancam. Jika tanpa bantuan dari keluarga Tae Gi Young. Tentu saja hal itu membuat So Hyun bersedih. Suatu malam Jin Hyuk baru selesai minum bersama kolega. Melihat Jin Hyuk sedang mabuk berat di jalan, So Hyun pun mengajaknya untuk pulang bersama. Sepanjang jalan, Jin Hyuk terus bertingkah konyol. Yang membuat So Hyun tak bisa berhenti tertawa. Esok harinya, Jin Hyuk dipanggil ke ruangan presidir. Seketika, Jin Hyuk panik dan berpikir bahwa So Hyun pasti akan memecatnya. Setelah kejadian memalukan semalam. Akan tetapi, ternyata So Hyun malah mengajak Jin Hyuk untuk pergi makan ramen. So Hyun pun kembali mendapat masalah. Dimana seorang wartawan berhasil mengambil gambar So Hyun sedang berkencan dengan seorang pria. Ya, itu adalah foto saat So Hyun makan ramen dengan Jin Hyuk kemarin. Lalu, mantan mertuanya datang dan meminta So Hyun untuk segera memecat Jin Hyuk. Jika tidak, maka beliau akan mengambil kembali Hotel Dong Hua. Sesuai dengan perjanjian saat perceraiannya dulu. Jadi, begini ceritanya guys. Tiga tahun lalu, So Hyun terpaksa menikah dengan Putra Sultan Kaya Raya dari keluarga Tae Giyong. Karena Tae Giyong telah membantu ayahnya So Hyun untuk menjadi pejabat pemerintah. Pernikahan itu tak berjalan lama. Karena suaminya So Hyun berselingkuh. So Hyun mendapat Hotel Dong Hua sebagai gonogini. Yang saat itu, hotelnya sedang diambang kebangkrutan. So Hyun harus menjaga nama baik keluarga Tae Giyong. Serta wajib hadir jika Tae Giyong menggelar acara keluarga. Jika So Hyun melanggar, maka Hotel Dong Hua bisa diambil kembali oleh Tae Giyong. So Hyun lalu pergi menemui mantan suaminya yang bernama Jung Wu. So Hyun meminta Jung Wu untuk menghentikan ibunya yang akan memecat karyawan baru Hotel Dong Hua. So Hyun juga menyarankan Jung Wu agar segera menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut. Agar orang tua mereka tak lagi memaksa rujuk. Berita ramen tersebut juga dilihat keluarganya Jin Hyuk. Dimana adiknya hampir saja mengenali foto pria itu. Namun beruntung sang ayah memotong pembicaraan mereka. Sopir So Hyun yang bernama Pak Nam menjemput Jin Hyuk untuk segera pergi ke So Chok. Pak Nam sengaja membawa Jin Hyuk untuk menghibur So Hyun yang lagi bersedih dan juga merasa tertekan. Selain jadi sopir pribadi, Pak Nam juga merupakan teman dekat ayahnya So Hyun. Beliau udah menganggap So Hyun sebagai putrinya sendiri. Setibanya di So Chok, So Hyun meminta maaf karena telah melibatkan Jin Hyuk dalam masalah setelah fotonya disebar media. Akan tetapi Jin Hyuk bilang So Hyun gak perlu khawatir. Sebab ia sama sekali gak terganggu dengan hal itu. Meski bagaimanapun, kedatangan Jin Hyuk tersebut tetap membuat hati So Hyun merasa begitu lega. Setelah pulang ke rumah, Jin Hyuk kemudian terbangun karena mendengar sebuah lagu di radio. Jin Hyuk langsung bergegas kembali ke So Chok untuk menemui So Hyun. Setibanya di sana, Jin Hyuk mengajak So Hyun untuk pergi sarapan dengan naik mobil pickup milik Dae Chan. Di sana, Jin Hyuk jujur. Ia sengaja kembali ke So Chok karena merindukan So Hyun. Mendengar ucapan Jin Hyuk tersebut, So Hyun pun berusaha untuk menahan diri dan mengatakan bahwa Jin Hyuk terlalu berlebihan. Sebab hubungan mereka hanya sebatas bos dan karyawan saja. So Hyun memilih menutupi perasaannya karena ia tak ingin hidup Jin Hyuk terlibat masalah. Namun Jin Hyuk tak menyerah begitu saja. Ia terus menemani So Hyun agar tak merasa kesepian. Sampai-sampai Jin Hyuk ketiduran di sana. Saat Jin Hyuk tertidur lelap, So Hyun pun bercerita. Semenjak ayahnya menjadi pejabat, So Hyun kehilangan kebebasan. Dan hidupnya penuh dengan aturan. Bahkan ia dilarang berteman dengan siapapun. Dan itulah alasan kenapa ia ingin Jin Hyuk menjauh. Sementara itu, Jung Woo meminta ibunya untuk berhenti mengganggu So Hyun. Jika tidak, maka Jung Woo akan pergi dari rumah. Suatu malam, So Hyun tak sengaja menabrak mobil seseorang tepat di depan Jin Hyuk. Karena khawatir, Jin Hyuk pun mengantarkan So Hyun pulang. Meskipun So Hyun bersih keras menolak. Jin Hyuk lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk So Hyun. Awalnya, So Hyun menolak dan mengatakan bahwa mereka berdua tak perlu berhubungan lagi. Namun, saat Jin Hyuk berjalan pulang, So Hyun pun berubah pikiran dan meminta kembali hadiah tersebut. Esok harinya, Jung Mi menemui Jin Hyuk. Jung Mi memperingatkannya agar menjauhi So Hyun. Sebab setelah bertemu dengan Jin Hyuk, hidup So Hyun selalu terkena masalah. Dan benar saja. Masalah pun kembali menimpah So Hyun. Kali ini So Hyun di fitnah telah memaksa pegawainya sendiri untuk berkencan dengannya. Tentu saja berita itu membuat Jin Hyuk tak tenang. Saat So Hyun lagi dipojokan dengan pertanyaan perihal berita skandal tersebut, tiba-tiba Jin Hyuk memanggilnya. Jin Hyuk bahkan tak segan untuk mengajak So Hyun makan malam yang membuat semua orang terkejut. Jin Hyuk sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa hubungan mereka memang murni tanpa adanya paksaan sedikitpun. Mereka pun lalu pergi minum teh di rumah bibi Li. Di sana Jin Hyuk mengatakan ia akan melakukan apapun untuk melindungi So Hyun. Sebab So Hyun sangat berarti bagi Jin Hyuk. Perkataan Jin Hyuk tersebut membuat perasaan So Hyun merasa begitu lega. Esok harinya Jin Hyuk jadi pusat perhatian semua orang di kantor. Sehingga ia merasa tak nyaman dan berusaha menghindar. Jin Hyuk kemudian mengajak So Hyun untuk pergi jalan-jalan dan melihat lukisan jalanan. Sementara itu ibu Jin Hyuk dan adiknya kaget saat melihat ada sepatu wanita di kamar Jin Hyuk. Mereka langsung menduga bahwa Jin Hyuk telah mempunyai pacar. Di sisi lain Pak Nam yang sedang bertemu dengan ayah So Hyun. Ia pun menceritakan keberanian Jin Hyuk saat membela So Hyun kemarin. Yang membuatnya sangat terkesan. Usai melihat lukisan Jin Hyuk membawa So Hyun untuk makan di wartegnya Dae Chan. Tak disangka mereka bertemu dengan Jang Mi. Dan juga adik Jin Hyuk di sana. Si adik begitu kaget. Karena ternyata pria ramen digosip kemarin adalah Jin Hyuk. Kakaknya sendiri. Saat So Hyun pulang ternyata sang ibu sedang menunggunya. Udah pasti beliau sengaja datang ke rumah So Hyun untuk membahas gosip yang lagi viral tersebut. Karena gak mau berdebat akhirnya So Hyun memilih menghindar. Dan pergi melihat lukisan jalanan lagi. Namun tiba-tiba Jin Hyuk datang. Di sana Jin Hyuk mengajak So Hyun untuk bertemu sesering mungkin. Ia penasaran apakah hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Atau mereka berdua memang saling mencintai. Dan So Hyun pun setuju. Semenjak hari itu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dan hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan So Hyun memberikan hadiah dasi untuk Jin Hyuk. Esok harinya Jung Woo datang ke hotel untuk memastikan keadaan di sana. Setelah itu Hyekin menyuruh Jin Hyuk untuk menjauhi So Hyun. Karena Jung Woo dan ibunya akan kembali mengambil hotel tersebut. Jika presidir So Hyun terus terlibat masalah. Hyekin juga takut Jin Hyuk akan terluka. Di sisi lain sang ayah meminta maaf kepada So Hyun. Karena semenjak ayahnya jadi pejabat. Hidup So Hyun selalu penuh dengan tekanan. Akan tetapi So Hyun tak perlu khawatir. Sebab sang ayah merestui hubungannya dengan Jin Hyuk. Suatu hari Hotel Dong Wa mengadakan acara. Untuk pembukaan cabang hotel baru di So Chok. Mantan mertua So Hyun yang hadir. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Jin Hyuk. Di sana Jin Hyuk dihina serta dicacimaki oleh beliau. Melihat hal itu So Hyun pun tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian saat So Hyun sedang menggelar acara pers. Salah seorang wartawan pun bertanya. Mengenai hubungan So Hyun dengan seorang pria yang ramai digosipkan kemarin. Mendengar pertanyaan itu Jin Hyuk langsung bergegas menghindar. Ia sadar betul hubungan mereka bagaikan langit dan bumi. Dan So Hyun udah pasti gak akan menjawabnya. Namun Jin Hyuk begitu terkejut. Karena So Hyun mengatakan bahwa mereka berdua sedang masa pendekatan. Akibat ucapan So Hyun tersebut. Sang ibu pun marah dan memaksa So Hyun agar segera meminta maaf kepada mantan mertuanya. Namun So Hyun menolak. Ia juga mengatakan mulai saat ini So Hyun akan menjalani hidup sesuai kemauannya sendiri. Malam harinya Jin Hyuk menyatakan perasaannya kepada So Hyun. Dan di malam itu mereka berdua pun resmi berpacaran. Sayangnya momen bahagia itu pun tak berjalan lama. Karena Direktur Choi akan memutasi Jin Hyuk ke hotel cabang di So Chok. Tentu saja semua itu perintah dari mantan ibu mertuanya So Hyun. Jika Jin Hyuk menolak pindah dan mencoba mengadu kepada So Hyun. Maka Tae Geong akan mendepak So Hyun dari hotel tersebut. Jin Hyuk pun dilanda dilema yang begitu hebat. Sampai-sampai ia tak sadar terus berlari hingga depan rumahnya So Hyun. So Hyun yang melihatnya langsung mengajaknya masuk. So Hyun meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan layak. Sebab Jin Hyuk adalah tamu pertama yang datang berkunjung ke rumahnya. Namun Jin Hyuk mengatakan ia tak ingin apapun. Cukup berfoto dengan pacarnya yang cantik aja. Jin Hyuk udah merasa begitu bahagia. Sementara itu Jung Woo sedang galau setengah mati. Setelah mendengar So Hyun berpacaran dengan Jin Hyuk. Ternyata dulu Jung Woo berpura-pura selingkuh. Hanya karena ia tak tega melihat So Hyun menderita. Karena harus tinggal serumah dengan ibunya yang kejam. Ternyata selama ini Jung Woo masih mencintai So Hyun. Meskipun So Hyun tak pernah mencintainya. Jin Hyuk lalu memberitahu orang tuanya. Bahwa minggu depan ia akan pindah kerja ke hotel cabang di Sokcok. Sang ibu sempat khawatir. Karena mereka mungkin akan jarang bertemu. Ya, sang ibu tak tahu hubungan Jin Hyuk dengan So Hyun. Karena si adik merahasiakan semuanya dari orang tua mereka. Namun Jin Hyuk mengatakan. Sang ibu tak perlu khawatir. Sebab ia akan selalu mengabari mereka. Berita pindahnya Jin Hyuk membuat semua rekan kerjanya merasa sedih. Namun Jin Hyuk berusaha untuk tetap tegar. Karena ia tak ingin So Hyun kehilangan hotel tersebut. Hanya karena dirinya. Melihat sahabatnya dalam masalah, Hye In tak bisa tinggal diam. Ia pun meminjam ponsel atasannya dan memberitahu So Hyun. Tentang kepindahan Jin Hyuk ke Sokcok. Seketika So Hyun pun sadar. Kenapa akhir-akhir ini Jin Hyuk selalu bertingkah aneh. Akhirnya So Hyun membatalkan perjalanan bisnisnya ke Shanghai. Dan memutuskan untuk kembali ke hotel. So Hyun langsung menegur keras Direktur Choi. Karena telah memindahkan karyawannya seenak jidat. Direktur Choi pun membela diri. Dengan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tae Gi Young. Setelah itu So Hyun memanggil Jin Hyuk. So Hyun meminta maaf. Karena ia enggak tahu kalau Direktur Choi telah memindahkannya ke So Kco. So Hyun berjanji ia akan mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Akan tetapi Jin Hyuk menolak. Jika So Hyun membantunya, maka So Hyun akan terkesan memihak Jin Hyuk. Dan hal itu akan membuat karyawan lain merasa tak adil. Sebelum pergi ke So Kco, mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Saat memotret Jin Hyuk, So Hyun pun berusaha menutupi tangisannya. Karena perlahan air matanya terjatuh. Usai mendengar kabar kepergian Jin Hyuk, Jung Woo pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hati So Hyun. Dan menyatakan perasaannya. So Hyun yang kaget, ia pun langsung mengusir Jung Woo dari sana. Sementara itu, pacar bayaran Jung Woo menceritakan hubungan bohongnya kepada ibunya Jung Woo. Sang ibu pun begitu terkejut. Karena ternyata putranya sangat mencintai So Hyun. Dan selama ini, Jung Woo pasti terluka. Melihat kelakuan So Hyun dengan Jin Hyuk. Ia lalu bersumpah tak akan sudi jika So Hyun menjadi menantunya lagi. Singkat cerita saat Jin Hyuk lagi kerja di So Kco, tiba-tiba Pak Nam datang untuk menjemput Jin Hyuk. Pak Nam mengajak Jin Hyuk agar menemani So Hyun di acara pesta akhir tahun. Semesta boleh saja menolak. Tapi Pak Nam tetap akan mendukung Jin Hyuk untuk selalu bersama So Hyun. Ya, kedatangan Jin Hyuk ke sana ternyata membuat So Hyun begitu bahagia. Terima kasih telah menonton! Mereka lalu menghabiskan malam dengan menonton. Hingga tak terasa Jin Hyuk udah waktunya pulang ke So Kco. Jin Hyuk lalu mencium So Hyun. Sebelum akhirnya mereka berdua pun kembali berpisah. Esok harinya gosip Jin Hyuk dan So Hyun kembali ramai di sosmed. Bahkan kali ini berita tersebut sampai ke ibunya Jin Hyuk. Si adik berusaha meyakinkan sang ibu bahwa kakaknya tersebut memang berteman baik dengan semua atasannya. Termasuk dengan presdir So Hyun. Sementara itu Jin Hyuk mendapati gadis kecil yang terus menangis. Karena bonekanya hilang. Jin Hyuk lalu pergi mencari boneka tersebut. Di balik ribuan tumpukan spray kotor. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya boneka itu berhasil Jin Hyuk temukan. Sang ibu dari gadis kecil itu pun sangat berterima kasih kepada Jin Hyuk. Beberapa saat kemudian ibu So Hyun datang menemui Jin Hyuk. Tentu saja kedatangannya ke sana untuk mengancam. Menghina serta mencaci maki Jin Hyuk habis-habisan. Agar Jin Hyuk tak lagi berhubungan dengan putrinya. Di sisi lain, Jang Mi memberitahu So Hyun tentang gosip terbaru Jin Hyuk. Yang kini identitas pribadinya telah dipublikasikan. Selain itu, Jin Hyuk juga difitnah sengaja mengencani So Hyun karena ingin memiliki hotel Dong Hua. Malam harinya, So Hyun langsung menelpon Jin Hyuk. So Hyun lalu menangis karena khawatir dengan keadaan Jin Hyuk yang terus diolok media. Namun, Jin Hyuk berusaha untuk menutupi kesedihannya dari So Hyun. Jin Hyuk mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Dan So Hyun tak perlu mencemaskannya. Esok harinya, So Hyun pergi ke rumah Bibi Lee untuk mencetak foto Jin Hyuk. Namun, tak disangka perkataan Bibi Lee membuat So Hyun semakin merindukan sosok Jin Hyuk. Hingga akhirnya, So Hyun memutuskan untuk pergi ke So Co hari itu juga. Tentu saja kedatangan So Hyun membuat Jin Hyuk terkejut. Sekaligus, bahagia. Jin Hyuk mengatakan terima kasih. Karena So Hyun jauh-jauh datang ke So Co demi menemui dirinya. Namun, di satu sisi Jin Hyuk juga merasa sedih. Karena telah membuat So Hyun merasa khawatir. Hingga harus datang ke So Co untuk menemuinya secara langsung. Semenjak saat itu, Jin Hyuk selalu menghibur So Hyun pia telpon. Agar So Hyun merasa tenang dan tak mencemaskannya lagi. Suatu hari, rekan kerja Jin Hyuk dikejutkan dengan foto Jin Hyuk yang masuk majalah. Ya, ternyata ibu dari gadis boneka kemarin adalah seorang jurnalis ternama. Pelayanan Jin Hyuk yang begitu luar biasa membuat beliau puas. Hingga citra hotel Dong Wa pun juga ikut terangkat. Akan tetapi, So Hyun justru mendapat kabar buruk. Dimana pembangunan hotel di Kuba terancam batal. Karena pemilik tanah menolak untuk melanjutkan kerjasama. Setelah, staf hotel Dong Wa membuat kesalahan fatal kepada beliau. Ya, semua itu adalah ulah dari Direktur Choi dan juga Tae Gi Yong. Akibat masalah itu, So Hyun mendapat kecaman saat rapat direksi. Sebab jika So Hyun tak bertindak cepat, maka hotel asing akan segera mengambil alih lahan tersebut. Hie In lalu memberitahu Jin Hyuk perihal masalah yang terjadi di Kuba. Tak berpikir panjang, Jin Hyuk langsung memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang ke rumah. Jin Hyuk mengatakan kepada sang ayah bahwa ia akan pergi ke Kuba untuk perjalanan bisnis. Setibanya di Kuba, Jin Hyuk langsung pergi ke si pemilik tanah. Yang kebetulan ia pernah bertemu dengan beliau saat liburan tahun lalu. Namun sayangnya si pemilik sedang tak ada di rumah. Dan Jin Hyuk pun memutuskan untuk menginap di sana. Pagi harinya pria itu datang membangunkan Jin Hyuk. Usai mendengar maksud dan tujuan Jin Hyuk datang ke sana. Pria itu pun begitu terkesan dengan usaha Jin Hyuk tersebut. Sehingga beliau akan melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Hotel Dong Hwa. Beberapa saat kemudian Jin Hyuk terkejut. Saat melihat Soyun sedang membaca tulisan dirinya yang ditempel di kafe setahun lalu. Dalam tulisan itu Jin Hyuk mengatakan. Pertemuan tak sengaja mereka itu pun mengingatkan akan kejadian indah satu tahun yang lalu. Dimana untuk pertama kalinya takdir telah mempertemukan mereka berdua di Kuba. Setelah urusan di Kuba selesai. Mereka berdua pun segera pulang ke Korea. Berkat aksi heroiknya di Kuba, Jin Hyuk kembali dipindahkan ke Hotel Induk di Seoul. Dan hal itu membuat rekan kerja Jin Hyuk merasa senang. Atas kembalinya Jin Hyuk. Malam harinya Soyun mentraktir Jin Hyuk makan malam. Sebagai hadiah karena Jin Hyuk telah kembali dari Sokco. Di malam itu Soyun mabuk berat hingga Jin Hyuk mengantarnya pulang. Sementara itu sang ayah yang menyadari tentang hubungan Jin Hyuk dengan bosnya tersebut langsung mengajak putranya untuk bicara empat mata. Sebagai seorang ayah tentu ia menghargai keputusan Jin Hyuk. Selama itu membuat Jin Hyuk bahagia, maka sang ayah akan mendukung putranya tersebut. Esok harinya Jin Hyuk mengajak Soyun jalan-jalan. Sambil menikmati pemandangan, Jin Hyuk menceritakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis. Soyun makin panik saat menemukan wadah obat di sakunya Jin Hyuk. Namun ternyata wadah itu berisi sepasang cincin yang membuat Soyun tersenyum bahagia. Soyun lantang, Jin Hyuk mengundang keluarganya untuk menginap di Hotel Dong Hwa. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Sang Ibu. Melihat orang tua Jin Hyuk berada di Hotel, Soyun lantas memberikan sebotol minuman sebagai kado ulang tahun untuk ibunya Jin Hyuk. Usai mendapat perhatian khusus dari presdir, Sang Ibu pun menyadari bahwa putranya Jin Hyuk memiliki hubungan spesial dengan presdir Soyun. Sang ayah lalu pergi menemui Soyun tanpa sepengetahuan istrinya. Sang ayah hanya ingin memastikan tentang sejauh mana hubungan Soyun dengan Jin Hyuk putranya. Di sisi lain Jin Hyuk yang hendak pulang tiba-tiba Jung Woo datang dan mengancam Jin Hyuk agar menjauhi Soyun. Karena mereka berdua akan segera kembali rujuk. Namun Jin Hyuk mengatakan, apapun yang akan terjadi, Jin Hyuk tak akan pernah meninggalkan Soyun. Karena ucapan Jung Woo terus kepikiran, Jin Hyuk pun pergi ke rumah Soyun untuk menenangkan pikirannya sambil menemani Soyun yang tertidur di pelukannya. Esok harinya, Hotel Dong Wa dikejutkan dengan diangkatnya Jung Woo sebagai presdir baru dan Soyun menjadi wakilnya. Ya, Jung Woo telah membeli sebagian besar saham hotel dengan uang pribadinya. Tujuan Jung Woo hanya satu, yaitu supaya ia bisa selalu dekat dengan Soyun. Karena suasana hati Soyun lagi buruk, akibat kedatangan Jung Woo, Jin Hyuk pun memberikan Soyun sebuah hadiah dengan harapan perasaan Soyun lekas kembali membaik. Malamnya Jin Hyuk meminta maaf, karena ia merasa semua hal buruk yang terjadi kepada Soyun disebabkan oleh dirinya. Namun Soyun mengatakan, itu semua bukanlah salahnya Jin Hyuk. Soyun justru sangat bersyukur, karena ia selalu merasa tenang dan kuat saat melihat Jin Hyuk ada di sampingnya. Suatu hari, Jin Hyuk mengundang Soyun untuk makan malam bersama keluarganya, karena bibi Li akan berkunjung ke rumah Jin Hyuk. Soyun pun dilanda dilema yang begitu hebat, karena di malam yang sama Taegyeong juga menggelar acara keluarga, yang tentu saja wajib Soyun hadiri. Usai berpikir cukup lama, akhirnya Soyun memutuskan untuk pergi makan malam ke rumah Jin Hyuk dan menentang perintah keluarga Taegyeong. Kedatangan Soyun langsung disambut hangat oleh semua orang dan acara makan malam pun berjalan lancar. Mantan mertua Soyun yang marah karena Soyun tak hadir di acaranya, beliau lantas meminta Direktur Choi untuk segera menjalankan rencananya, agar bisa mendepak Soyun dari Hotel Dong Wa secepat mungkin. Sementara itu, Soyun memberikan hadiah kamera baru untuk Jin Hyuk. Tentu saja Jin Hyuk begitu gembira, karena ia sangat menyukai kamera. Beberapa saat setelah itu, Soyun mengatakan bahwa ia berhasil mengungkap pelaku yang membuat masalah di kubah, dan Soyun akan memecat serta menuntut karyawan itu. Akan tetapi, Jin Hyuk meminta Soyun agar memaafkan kesalahan beliau, dan memberikannya satu kesempatan lagi. Usai mendengar ucapan Jin Hyuk, Soyun pun memaafkan kesalahan setapnya itu. Atas kemurahan hati Soyun tersebut, karyawan itu pun menyesali semua perbuatannya. Ia lantas mengungkapkan bahwa dalang utama dibalik semua itu adalah Direktur Choi. Malam harinya, Jin Hyuk membawakan bunga pengantin untuk Soyun. Yang telah ia dapatkan setelah susah payah, membantu sesi pemotretan pengantin baru tadi siang. Jin Hyuk lalu mengungkapkan perasaannya kepada Soyun, yang mana Jin Hyuk ingin hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar perkataan itu, Soyun pun begitu terkejut, dan langsung menghindar dari Jin Hyuk. Esok harinya, seorang tetangga datang ke rumah Jin Hyuk. Beliau meminta kepada sang ibu agar Jin Hyuk memasukkan putranya untuk bekerja di Hotel Dong Hua. Sebagai pacar dari Presdir, maka seharusnya permintaannya tersebut bukanlah hal yang sulit untuk Jin Hyuk. Sementara itu, Soyun mengundang Pak Nam dan juga Jang Mi untuk makan malam di rumahnya bersama Jin Hyuk. Setelah makan malam selesai, Soyun lalu jujur bahwa sebenarnya ia sangat ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Jin Hyuk. Akan tetapi, masa lalu buruk membuatnya takut dan selalu merasa dirinya tak pantas bersama Jin Hyuk. Mendengar perkataan Soyun tersebut, Jin Hyuk pun menegaskan. Jin Hyuk sama sekali gak masalah dengan status Soyun yang janda. Ataupun seberapa buruk masa lalunya saat masih di keluarga Taegiyong. Setelah pertemuan di kuba waktu itu, Jin Hyuk yakin bahwa Soyun adalah cinta pertama dan terakhirnya. Suatu ketika Soyun mendapat kiriman dari ibunya Jin Hyuk. Sang ibu meminta Soyun untuk menemuinya di suatu tempat. Setibanya di sana, Soyun begitu terkejut. Karena tiba-tiba sang ibu meminta Soyun untuk mengakhiri hubungan dengan Jin Hyuk putranya. Perkataan ibu Jin Hyuk tadi. Membuat Soyun begitu dilema. Sambil menangis, Soyun menceritakan semuanya kepada Jang Mi. Mendengar cerita tersebut, Jang Mi pun meminta Soyun untuk mempertahankan hubungan mereka. Sebab Jin Hyuk adalah cinta pertama dalam hidup Soyun. Dan hanya Jin Hyuk lah yang mampu membuat Soyun tertawa lepas. Sementara itu, Jin Hyuk jujur kepada sang ibu tentang hubungannya dengan Soyun. Jin Hyuk mengatakan bahwa ia hanya mencintai dua wanita di dalam hidupnya. Yaitu sang ibu dan juga Soyun. Jin Hyuk berharap sang ibu merestui hubungannya dengan Soyun. Mendengar ungkapan putranya itu, ibu Jin Hyuk pun hanya bisa terdiam. Suatu malam, Jin Hyuk mendapat kabar bahwa adiknya sedang ditahan di kantor polisi. Karena si adik terlibat perkelahian. Setelah seorang temannya menghina kakaknya Jin Hyuk. Melihat hal itu, Soyun pun kembali teringat dengan ucapan ibunya Jin Hyuk kemarin. Yang mana, bukan hanya Jin Hyuk saja yang terluka. Tetapi, seluruh keluarga Jin Hyuk juga ikut menderita. Akibat hubungan cinta mereka. Esok harinya, pacar palsu Jung Woo datang dan menjelaskan semuanya kepada Soyun. Usai mengetahui kenyataan tersebut, Soyun pun berterima kasih kepada Jung Woo. Karena telah membebaskan dirinya dari keluarga Tae Gyeong. Namun, Soyun meminta maaf. Karena mereka berdua tak akan kembali rujuk. Di tengah masalah yang kian hari semakin bertambah berat, Soyun lantas mengajak Jin Hyuk untuk pergi menghabiskan waktu. Dengan membaca buku seharian penuh. Setelah selesai membaca, Jin Hyuk memberikan hadiah sarung kamera yang ia buat sendiri khusus untuk Soyun. Namun, Soyun pun semakin bingung. Di satu sisi, ia sangat mencintai Jin Hyuk. Sedangkan di sisi lain, Soyun juga gak tega melihat keluarga Jin Hyuk menderita. Pagi harinya, Soyun dikejutkan dengan berita ayahnya. Yang melaporkan kasus penerimaan dana ilegal dari keluarga Tae Gyeong saat pemilihan umum dirinya periode lalu. Semua itu sang ayah lakukan agar Soyun bisa hidup bebas tanpa dikekang oleh Tae Gyeong lagi. Jin Hyuk lalu mengatakan turut prihatin dengan kasus ayahnya Soyun. Akan tetapi, perkataan Soyun membuat perasaan Jin Hyuk begitu hancur. Dimana Soyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Kehilangan Soyun menerima kasih. Meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jin Hyuk. Jangankan menjalani hari seperti biasanya. Bahkan untuk tersenyum pun, Jin Hyuk tak mampu. Beberapa saat setelah itu, Jin Hyuk pulang lebih awal. Karena merasa tak enak badan. Melihat putranya sedang tak baik-baik saja, sang ayah pun begitu kecewa, usai mengetahui perbuatan istrinya tersebut. I've setelah itu. I've setelah itu. I've setelah itu. Jehan apa-banu itu? Jangan kecil itu. Dia 7 tahun. Dia yang jahil itu. Dia saya bertambah. Dia berjaga kecil. Dia itu yang tidak dapat dilalah. Saya berbaga-bur. Saya tidak dapat dilalahkan halnya. saya tidak berbaga-bur, Perdebatan orang tuanya barusan tak sengaja terdengar oleh Jin Hyuk Usai mengetahui semuanya, Jin Hyuk lantas pergi menemui So Hyun Jin Hyuk meminta maaf atas semua perbuatan ibunya tempoh hari Akan tetapi So Hyun menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat Sebab mau bagaimanapun So Hyun tetap tak sanggup Jika melihat Jin Hyuk dan juga keluarganya harus menderita hanya karena hubungan mereka berdua Semenjak hari itu, bekerja di Hotel Dong Wa terasa begitu berat Dan juga sangat menyiksa batin Jin Hyuk Sampai-sampai Jin Hyuk berniat untuk membuat surat pengunduran diri Namun, seketika ia teringat dengan perjalanan panjang Yang pernah mereka berdua lalui bersama Jin Hyuk lalu tersadar bahwa dirinya tak boleh menyerah dengan keadaan Jin Hyuk lantas pergi menemui So Hyun Ia mengatakan So Hyun boleh saja memutuskan hubungan mereka Namun, Jin Hyuk akan tetap mencintai So Hyun Jin Hyuk juga akan melakukan apapun Agar mereka berdua bisa kembali bersama Saat pulang kerja, ternyata sang ibu sedang menunggu kepulangan Jin Hyuk Sambil menangis, sang ibu meminta maaf Atas perbuatannya yang telah membuat hati Jin Hyuk terluka Akan tetapi, Jin Hyuk mengatakan Bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya Jin Hyuk juga mengerti Sang ibu melakukan semua itu karena menyayangi Jin Hyuk Esok harinya, ibu Jin Hyuk kembali menemui So Hyun Ia meminta maaf karena telah membuat mereka berdua menderita Namun, So Hyun menegaskan bahwa mereka berdua berpisah bukan karena sang ibu Tetapi karena So Hyun sangat mencintai Jin Hyuk Sehingga ia tak bisa melihat Jin Hyuk dan keluarganya selalu dihina semua orang Karena hal itu membuat So Hyun terus dihantui rasa bersalah Kasus ayahnya So Hyun kembali berlanjut Dimana mantan mertuanya So Hyun dipanggil kejaksaan untuk diperiksa Sedangkan sang ayah resmi ditahan Suatu hari So Hyun mendapat kiriman dari Jin Hyuk Saat dibuka, So Hyun langsung syok Dan perlahan air matanya menetes Dalam surat itu Jin Hyuk meminta So Hyun untuk mengingat semua kenangan indah Yang telah mereka berdua lalui bersama Jin Hyuk percaya bahwa sepatu itu akan membawa So Hyun kembali kepadanya Usai membaca surat tersebut So Hyun pun langsung pergi menemui Jin Hyuk Yang saat itu Jin Hyuk lagi antang melamun di taman bermain So Hyun mengatakan seberapa keras pun ia mencoba Untuk melupakan Jin Hyuk, So Hyun tetap saja gagal Sebab Jin Hyuk adalah satu-satunya orang yang mampu membuat So Hyun selalu tersenyum bahagia Pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama lagi Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!